Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih bersama cahaya teknik elektronik murah Boyolali video kali ini kita mau mereview perakitan power dari cahaya teknik elektronik murah Boyolali perakitan power ini akan menggunakan box importnya kita menggunakan final 13 set seperti biasa ini langsung kita ambil aja bahwa contoh ini kita menggunakan 3u tebal sekali ini udah kita pasang transistor finalnya tapi belum kita baut kita menggunakan PCB kenapa ini finalnya banyak sekali Mas ada 13 set apa biar tambah mantep transistor finalnya banyak begitu semakin banyak transistornya itu justru sebetulnya semakin membebani dari kerja power itu sendiri jadi semakin banyak transistor finalnya justru malah lebih pelan suaranya suaranya lebih berat suaranya nggak bisa lincah nggak bisa mantep sebetulnya yang mantep itu yang transistornya sedikit tapi panasnya sudah pas tapi kalau transistor finalnya banyak kayak gini ini harus menggunakan trafo dengan volt ampere yang besar kita nanti mau menggunakan driver ini MCRD V2 dari Eskimo ini cocok sekali dipakai untuk karakter sub-low jadi driver kita yang yang biasa kita pakai itu hanya dua saja biasanya kalau enggak driver mungil ya driver ini ini sudah kita modifikasi ya tentunya kalau masih menggunakan skema aslinya suaranya enggak karu-karuan tapi kalau udah melalui riset kami modifikasi kami sudah aman ya udah enggak terlalu ngesap udah enggak udut-udut-udut seperti itu pokoknya sudah ya mantul ya untuk modifnya bagaimana sudah kita buatkan videonya nanti lihat aja modifikasi MCRD V2 bagaimana kita review boxnya langsung kita ikuti ya video ini sampai selesai subscribe dulu channel ini supaya kita tambah semangat lagi bikin video menarik lainnya oke ini nanti frame depannya ini ini Hai saklar dan panel depannya kita udah pasangan led udah pasang instalasi lednya Hai nih tampak depannya seperti ini mewah sekali open order jika mau beli box nya saja bisa kita layani monggo langsung di WA saja ini kita menggunakan final 13 set raponya menggunakan 40 ampere 65 volt sudah sudah kita coba bebani dengan 4 Ohm ternyata panasnya pas modulasinya sesuai kerja trafonya juga sangat enteng sekali ya tentunya ini adalah tampak belakangnya ini adalah tampak belakangnya kita raket dalam box kita menggunakan trafo 40 ampere menggunakan elko 8 biji menggunakan full softstar dan speaker protector menggunakan transistor final per channelnya 13 set menggunakan PCB transistor final menggunakan PCB driver MCRD V2 kembali kalau mau mengupgrade power supaya tambah mantep lagi yang kita naikkan itu ampere dan fullnya paling tidak kita bisa naikin satu trap baik itu ampere nya maupun fullnya nanti masalah elko itu harus menyesuaikan full yang disambung driver harus mampu menahan full ampere yang disediakan kalau fullnya dinaikin ampere nya dinaikin ternyata driver nya kok tidak mampu mending langsung diganti yang mampu saja terus masalah final harus mengimbangi full ampere yang disediakan jika pada saat menggunakan full dan ampere kecil kok ternyata sudah panas maka kalau ditambah full ampere nya harus ditambah final nya lagi oke gak usah lama-lama langsung kita tes ya power ini ya jika minat langsung bisa hubungi saja karena kita tidak jual bebas power ini power ini bisa mengangkat 18 in kali 2 per channel nya jadi kita main di 4 ohm saja kita tidak sarankan untuk 2,6 dan 2 ohm di penyambungan power ini untuk lebih amannya seperti itu memang SOP nya karena kalau dipakai untuk live musik main di 2 ohm sangat berat sekali apakah bisa mantep kalau dipakai buat sound hecatan sound lapangan ataupun sound panggungan kita sangat menjamin suaranya bisa mantep pokoknya sesuaikan dengan standar operasionalnya suaranya pasti akan mantep terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati